Selamat malam, selamat malam. Rikki Kompoloa, dia siap! Pemain tim nasional Timnas Indonesia, Kelvin Ferdong, merasa bangga dan senang lantaran keputusannya menjalani proses naturalisasi mendapatkan dukungan yang luar biasa dari fans Garuda. Ia pun siap memberikan yang terbaik saat tampil di laga debutnya saat Timnas Indonesia VS Filipina, sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Kelvin sudah direstui DPRI. Persetujuan ini diberikan dalam sidang paripurna ke-19 tahun sidang tahun 2023 sampai tahun 2024 yang digelar pada hari ini, selasa tanggal 4 Juni tahun 2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, setelahnya Kelvin pun melakukan sumpah ke warga negaraan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses demi proses mampu dilalui Kelvin hingga FIFA pun menyetuju perpindahannya ke PSSI. Setelah melewati proses yang panjang itu, Kelvin mengatakan dukungan yang datang kepadanya sangat luar biasa sejauh ini. Karena itu, dia berterima kasih mendapatkan sambutan hangat dari publik sepak bola Indonesia. Terima kasih buat para penggemar yang selalu mendukung saya, saya berharap mereka tetap mendukung saya di pertandingan selanjutnya, kata Kelvin di Jakarta. Pemain berposisi back itu mengatakan sudah tidak sabar dapat memperkuat skuad Garuda. Pasalnya, dia ingin segera memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim itu. Saya pun percaya diri dengan timnas Indonesia, sambung Kelvin. Kelvin mengatakan timnas Indonesia sudah terkenal mempunyai basis supporter yang cukup luar biasa. Hal itu membuatnya sangat antusias menantikan saat-saat mengenakan jersey berlabangkan Garuda di dada. Supporter yang paling luar biasa di dunia dan mereka akan terus mendukung kami. Ujarnya, Kelvin berpotensi menjalani debut di Laga Pamungkas Group F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara timnas Indonesia VS Filipina. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada selasa tanggal 11 Juni tahun 2024.